musik 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 pas di jalanin bang, tuh selama di cipu larang bang tukerannya begini-gini bang belakang tuh gimana sih kayak kayak pintu digoyang-goyangin prrrrrr jadi pas lewat itu kondisi kondisi udah meninggal dunia kelindes mobil truck banget musik muzyka 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 selamat menikmati selamat menikmati nah bang kesibukan sekarang lagi sibuk apa ini bang kok sekarang lagi santai dulu bang santai dulu ya soalnya baru balik dari Papua wih ngapain tuh ke Papua ngerantau ngerantau oh ngerantau berarti minyak linta ya tau udah tau di minyak linta metri pang oke nah tadi sebelum syuting kita sempat ngobrol dikit ya tentang masalah ambulan nih gitu kan mungkin ambulan ini temen-temen semua dengernya gak asing banget dan mungkin dalam temen-temen semua ketika keluar rumah atau entah kemanapun pasti ketemu tuh sama ambulan pasti kalau rumah sakit emang tempatnya ya gitu kan di jalan tuh ambulan gitu jadi prioritaskanlah ambulan dulu nah bang berarti kalau di luar itu kita ngobrolin tentang ambulan nih nah pada video kali ini bang abang ini menceritakan kejadiannya saat jadi supir ambulan tuh gimana ini pas jadi supir ambulan bang tahun berapa bang tahun 2021 wah 2021 waktu pengantaran dari tanggerang eh dari apa pondok pinang ke daerah garut garut itu dalam kondisinya apa pasien kan atau almarhum sudah meninggal sudah meninggal dunia sudah meninggal dunia wah ini suatu pekerjaan yang sangat mulia banget bang iya iya kan dan semoga hidupnya bang sultan juga diperpanjang umurnya gitu kan dibuka pintu resikinya karena nih mulia banget dan berkah selalu deh bang pokoknya bang weh gak bisa ngomong apa-apa kalau masalah tentang kemanusiaan kayak gini nih oke oke bang tadi kan udah spill tuh ya 2021 ya kalau boleh tau bang inti ceritanya tuh bang ngalamin kejadian apa tuh bang saat pengantaran jenazah itu tuh inti kejadiannya waktu itu sempat di apa bukannya dikerjain sih ya ditampakin oleh sosok pocong di dalam keranda di dalam keranda di mobil berarti saat perjalanan itu tuh ke garut perjalanan pulang oh pulang oh berarti jenazah udah diantarin sudah diantar pulang lagi terus pulangnya berarti sendirian di mobil berdua sama temen oh berdua akhirnya sendirian berdua apa yang berdua sama pocong ya sama pocong bisa jadi bisa jadi nih oke dan tuh gue penasaran banget sih bang dengan alur ciptanya dan mungkin temen-temen ngopi horor juga nih udah pada penasaran juga mungkin tahan dulu gali ceritanya ya boleh tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya ngopi horor segera dimulai singkat selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan gue sultan kali ini gue mau ceritakan tentang kejadian mistis gue waktu gue pengantaran ke daerah jawa barat yaitu lebih tepatnya di daerah garut jadi waktu itu gue ngantar nih bang dari pondok pinang itu sekitar jam setengah 6 sore itu posisi gue ngantar jenazah yang sudah meninggal bukan pasien yang masih hidup tapi jenazah gue ngantar ke daerah garut gue jalan alhamdulillah bang di jalan berangkat aman tanpa kendala apapun tanpa kejadian apapun alhamdulillah aman kalau gak salah itu sekitar jam setengah 10 lah setengah 10 gue nyampe di daerah garut itu waktu itu di pedalaman iya jadi sebelum ke rumah almarhum gue ngelewatin itu perkebunan perkebunan sawah sawah padi-padi gitu cuma masih banyak pohon-pohon lah gue nyampe situ nurunin si almarhum semua udah gue udah prepare gue udah naikin keranda ke mobil ngerti gue kan gue langsung balik disitu cuma dari pihak si keluarga katanya suruh istirahat ngopi yaudah akhirnya gue ngopi nyampe sama temen gue gak lama gue balik bang jam 10 kurang gue balik nafas gue balik disini bang mulai udah kejadian horror nah waktu gue ngelewatin jembatan nih bang kan itu memang jembatan kali lumayan gede lah kalinya disitu gue masih belum pikir yang jelek kan gue biasa aja santai kan gue jalan kan gue taunya disitu faktor jalannya jelek bang kurang bagus gitu ya gue jalan temen gue nih ngok ke belakang kan gara-gara keranda goyang pas temen gue nengok ke belakang nih noleh begini dia langsung nyebut bang katanya asok pulah jim kata dia gitu kan cuma dia langsung nunduk bang dan dia nyenggol gue tan lu nengok ke belakang kata dia gue bilang ada apaan udah lu nengok kata dia kan gue otomatis gue ngeliat bang dari spion tengah spion tengah mobil karena kan di ambulan gue itu gue gak pake papan belakangnya kan ada tuh ambulan yang gak pake papan gue ini pake plastik bang plastik bening jadi kita bisa tembus ke belakang kita bisa ngeliat gue ngeliat dari spion tengah kan emang gue ngeliat ada putih bang dalam keranda gak lama gue nengok bang gue nengok ke belakang ya gue liat apa yang temen gue liat pocong bang lagi tiduran dalam keranda nah habis dari kejadian situ bang gue masih nyebutkan gue belum dahulu doa gue belum doa karena disitu pun namanya kampung ya bang sepi bang betul sepi udah gitu penerangan juga ada ada cuma kurang jauh walaupun ada juga jauh paling lampu-lampu mobil doang yang paling terang gitu kan gue jalan gak lama sosok ini hilang bang paling sosok ini sekitar 2 menitan lah ada di belakang di keranda nih dibilang gemuter ya gemuter ada bang takut mah ada kan gue jalan sosok itu hilang mobil gue gak lama mati bang mobil gue mati pas banget gue mobil mati itu lagi turunan agak turun sih dikit turunan dikit begini mobil mati matinya itu gak wajar menurut gue bang menurut gue gak wajar karena apa indikator semua mati bang indikator semua di mobil itu mati kayak haki gak ada lah oke gak nyala sedikit iya gak nyala sedikit cuma yang gue bingung lampu depan nyala bang lampu mobil nyala nah dari situ kan temen gue udah panik temen gue emang takut takut kenapa gitu soalnya juga waktu gue ajak nih bang gue bilangnya bukannya ngantar jenazah gue ngajak dia gue bilang ngantarin gue yuk jalan gue bete ini kita gabut yuk jalan aja kita ke puncak gue bilang gitu kan dia dateng nih gak taunya ngantar jenazah tadinya dia mau balik gue bilang udah yuk lu temenin gue gue iseng juga kan sendiri nah balik lagi nih bang gak ceritanya kan pas mobil gue mati gue turun bang gue ngecekan karena kan mesin mobil Luxio itu dia ada di bawah jok mesinnya ya kan habis dari situ gue lagi ngecek segala macem tiba-tiba ada bapak-bapak nih bang nyamperin gue dia bilang kenapa kang mobilnya gak tau nih pak mati kita juga gak tau bang tiba-tiba matinya ya kan gue berhenti gue mau ngecek bapak-bapak itu nanya saya nanya kang dia bilang sama gue nih bang saya gak tau kalau masalah mobil kata dia saya gak ngerti mobil cuma kalau mau saya bantu dipanggilkan montir saya ada kang kata dia temen saya gak jauh dari sini kata dari rumah dia gak jauh gue bilang pak saya ngecek dulu aja siapa tau bisa maksudnya siapa tau bener kan daripada nge-repotin orang kan malam-malam juga bang gak enak soalnya nah gue ngecek segala macem gue ngeliat aki emang aki bagus bang jadi kan sebelum kita berangkat juga kita harus tau kondisi mobil bang oh iya biar gak kendala apa-apa di jalan yang kita takutin kan gitu habis gue cek aki segala macem busi juga kan gak ngaruh bang sama busi yang indikator kok yang mati iya maksudnya kan aki gue mikir ya aki cuma aki bagus bang baru ganti aki baru ganti sebulan kalau gak salah waktu itu habis ngeliat aki nah kan ada tuh bang anuan akinya tuh cincinnya tuh nah gue kira kendor gue goyang-goyangin semua kencang semua bang nah dari situ gue lepas tangan bang karena gue juga kan gak ada kunci-kunci mesin juga mesin mobil gue gak terlalu ngerti ya ngerti sedikit cuman gak gak semuanya gitu kan nah dari situ gue minta tolong lah sama si orang penduduk itu tuh yang bapak-bapak itu gue bilang pak kalau emang ada kenalan apa montir tolong panggilin pak saya udah gak lepas tangan gue gituin kan saya udah gak ngerti nih soalnya saya juga gak bawa kunci-kunci pak oh yaudah mas katanya kalau mau mas ikut saya aja tanya kang dia panggilnya kang kan dia juga ngomong-ngomong gue sebenernya pakai bahasa Sunda bang cuma gue artiin aja ke Indonesia ya karena kan gue sedikit ngerti nih pakai bahasa-bahasa Sunda gitu ya nanti kalau mau saya anterin aja kang ke rumahnya biar si akangnya ntar yang ngejelasin katanya di rumah temen saya yaudah akhirnya gue jalan nih bang gue jalan ke rumah si ini si montirnya sama si bapak-bapak ini kan gue berdua guncingan temen gue gue tinggal bang nah temen gue nunggu di rumah si orang situ orang asli situ dia nunggu disitu abis dari rumah si montirnya sampe gue kasih tau kan bang keluhannya gue bilang ini kang mobil tiba-tiba mati saya juga gak tau matinya karena apa tiba-tiba apa indikatornya itu mati semua kang iya montirnya bilang katanya itu mah paling aki kang tapi aki baru ganti kang gitu pun aki kering gue gituin bang langsung yaudah saya ini dulu dah katanya rapihin kunci-kunci nanti kita kesana yaudah dari situ bang gue gak lama gue jalan lah nyamperin ke mobil nih temen gue nih yang ikut sama gue dia hitungannya muka yang gue liat muka panik bang ya gak tau paniknya dia sendiri ketakutan apa gimana ya apa mungkin dia bete gue juga gak tau ya pas gue nyampe mobil langsung dicek nih sama si montir ya alhamdulillah bang kata si montirnya nih mobil aman pas dari situ gue liat emang aman semua aman nyala lagi gak nyala sih belum kata dia aman kan gak ada apa-apa kata dia gak ada masalah ya kan gue juga gak tau ya gimana bang pikiran gue bukannya jelek ke dianya karena kan dia pun kuncinya juga gak lengkap gitu loh ya kan alat-alatnya pun gak lengkap kan kalau kayak kita di bengkei resmi kan ada tuh bang kayak dicolokin kita ketauan kedetek semua masalahnya apa yaudahlah kalau emang gak ada masalah mudah-mudahan bisa ya cuma gue mikir kan bang gak logis lah mobil tadinya aman kok gue cek juga aman kok tiba-tiba mati tempat bang dalam hati gue nih pegara-gara itu cuma gue gak mau ngomong bang kalau masalah gue ngeliat pocong itu nah bias dari situ sih montir balik lagi kan bang ke mobil mau ngecek lagi nih yaudah kan gak tadi coba saya cek sekali lagi kalau emang ini nanti bawahnya ke bengkel yaudah kan pas dia balik lagi ke mobil bang jadi pas dia buka pintu nih pintu supir ya dia kaget bang itu pocong lagi begini bang di apa di mobil pas buat di tempat supir dia bilang pas dia lari nih nyamperin saya lagi nih ke rumah si bapak-bapaknya ini temennya dia ya kang saya angkat tangan katanya kenapa kang gak saya angkat tangan udah kang nah dia gak mau cerita si yang orang asli situ dia nanya emang gara-garanya kenapa kang kok tiba-tiba bisa mati katanya ya saya gak tau pak orang tadi saya bisa ngelautin jembatan ya tiba-tiba aja mati mati nah temen gue nyeltuk ngikut sama gue tadi pak ada pocong ya orang orang situ kaget itu berdua si montir sama si bapak-bapaknya itu ah pocong kang katanya pocong dimana katanya tadi pas di jembatan pak pas di jembatan jembatan yang disini katanya bapak-bapak itu udah tau kan iya pak yang disitu di temen gue bilang sama si bapak-bapaknya diceritain semua tadi kan emang pas kita ngelewatin ini pak jembatan keranda goyang katanya pas saya nengok pak ada pocong lagi tiduran dalam keranda gue sempet kesel kesel apa bang maksud gue jangan diceritain disitu ntar aja maksud gue pas udah nyampe di rumah gitu loh ini pas masih di tempat kejadian lu gak pernah harus cerita takutnya gue pikirin waktu pas pulang lagi bang gak jadiannya gitu doang nah dari situ si montirnya bilang bang kang kalau mau ke tempat temen saya yuk katanya ada di ketok magic langsung gue bilang bang eh kang emang gak ganggu masalah kan udah jam setengah sepuluh masa ini bukan jam setengah sepuluh sih udah jam sepuluh itu mungkin masa ini masih buka kan ketok magic habis juga kan setau gue bang namanya ketok magic pasti gak ada alat-alat kayak gitu lah ya kan ketok magic kan setau gue buat body repair udah coba dulu aja kang katanya yaudah kan jauh pak dari sini langsung gak deket yaudah tuh akhirnya gue jalan nih bang mobil gue tinggal kan pas gue bilang itu juga nyampe di ketok magic pas nyampe emang alam dulunya bang yang gue seneng itu orangnya masih ada maksudnya masih di luar bengkel matutup cuma orangnya masih pada ngobrol lagi pada ngopi pas gue nyampe ketok magic gue cerita kan mobil gue mati langsung yaudah ntar mobil ditarik aja katanya dibawa kesini akhirnya mobil ditarik lah makin mobil dia nih kang oke mobilnya si ini apa ketok magic nih minjem ya nah gue jalan nih bang gue jalan ambil mobil ditarik nih ya kan gue pas dijangu sempet nyoba juga bang gue masukin gigi juga kan katanya dia juga bilang nanti cobain aja kang masukin gigi coba katanya siapa tau nyala ya tuh lu sebenernya gak nyala sama sekali mobil gak nyala mobil gak langsung di service yang masih gak langsung di periksa bang masih ditaro masih ditaro gue disitu diajak kopi dulu nyantai nyantai dulu aja kang katanya gak gak buru-buru kan katanya enggak sih kang pas kejadian itu gue ceritain ini kang saya habis nganter jenazah ke daerah sini gue gituin kan pokoknya pas rumahnya itu habis jembatan gak jauh belok ke kanan bang gue disitu pas mau ke rumahnya ketemu cabang bang ada yang lurus ada yang ke kanan nah gue belok ke kanan rumahnya itu pas ditanjakan pas ditanjakan sebelah kanan rumahnya langsung oh si montirnya tau kan langsung oh si ini ya kang katanya iya kang sini gue gak mau nih bang ceritain soal kejadian si almarhum soalnya kan waktu gue nganter itu kakaknya si almarhum cerita tentang kejadian si almarhum ke gue cuma kan menurutku juga gak terlalu penting bang buat buat apaan cerita juga kan sedangkan gue juga bukan siapa-siapanya dia habis gue ceritain kayak gitu si montir bilang oh si ini kang katanya iya kang sini oh si ini gini-gini itu si montir tau kejadian si almarhum cuma gue gak mau ceritain bang karena kan itu privasi ya gue gak maulah habis dari situ nah orang ketok magicnya ini dia nanya emang kejadiannya gimana kan mobil bisa mati gue bilang lah bang disitu gue bilang mobil mati pas habis ngelewatin jembatan mau getuin kan jembatan yang ini ya kang iya kang yang itu eh dia langsung tiba-tiba nyeltup si orang ketok magic disitu mah ada pocong kan kang gue kaget bang dia tiba-tiba bilang begitu disitu ada pocong berarti itu pocong numpang ke mobil gue teman gue nyeltup lagi itu yang gue keselin disitu bang nyautin juga lu udah ketahuan penakut gue sama kayak ngomong kata gue iya kang tadi emang ada pocong di mobil juga kata gue ya ampun kenapa lu kata gue udah cukup pas tadi di rumah si orang disitu asli udah ceritain disitu ngapa jadi berlanjut gue mikir ya kan gue cuma begini gimana sih bang kita rasa kesel nyenggolanya nyenggol maksudnya ngasih tau gitu kan dia cuma mungkin dia gak ngerti kali apa gimana ya dia cuma begini doang nengok gak ngomong ke gue teman gue dari situ mobil gue nih bang diliat emang dia punya bang colokan tuh yang kayak buat apa sih injek gitu ya jumper iya bukan jumper sih apa sih kalau colokan pakai mesin itu iya pakai mesin yang kota kecil di situ juga aman bang di jumper nih mobil gak mau nyala juga di jumper juga tetap gak mau nyala kata gue apa ya jangan sampai mobil sampai mesinnya bang gitu trouble mesinnya kan lumayan juga satu juga kalau pakai towing kita lumayan derek juga lumayan masalahnya kan ke garut ke daerah tanggrung juga lumayan lumayan itu jauh yang dekat aja mahal jauh kan terus dari situ gue ngecek si si montirnya ini montir yang apa yang orang ketok magic ini katanya kan ini aman kan gak ada apa-apa ya berarti kan kata gue apa yang kata montir ini pertama bilang ya kan kata gue berarti bener aman ya sempet bang gue pasti mikirnya ke yang kocong itu langsung kata gue ini gangguannya pasti ini dalam arti ini pasti gangguannya ini nah tiba-tiba itu dia nyeltup yang si montir ini ini kayaknya digangguin pocong selesai tadi juga saya ngeliat nah montir baru cerita bang disitu kan tau tadi saya bilang saya angkat tangan saya ngeliat pocong kan pas di mobil waktu pas dibuka pintu itu pocong lagi di tempat supir katanya yang dia liat bang katanya ini muka hancur bang kayak koreng gitu koreng koreng udah kering kayak ngeletek gitu terus dia bilang katanya dari sini ini ada darah sama belatung nih dari hidung yang dia liat begitu bang makanya dia gak mau lagi ngeliat tuh mobil kata gue untung ceritanya disini ramean kan kalau sona cuma berapa iseng juga iya ramain juga tetap iseng bang iya namanya begituan kan ya emang sih gue gak asing gitu ya maksudnya kalau ngeliat-ngeliat gituan cuma kan segen juga bang kalau ceritain wujudnya kayak gimana kan abis dari situ dia cerita kayak gitu malah jadi ceritain si horor itulah jadi ceritain pocong soal pocong itu emang disitu emang ada penunggunya pocong emang ada pohon bambu bang deket kali itu ada pohon bambu banyak gitu banyak sih gak maksudnya lebat gitu ya gak panjang bambu yang biasa ijo bambu ijo yang gede-gede itu emang itu pohon bambu juga agak ngutupin ke jalan begini bang agak miring ke jalan begini ya cuma kan gue disitu juga gue ngelakson bang gue ngelakson ya itu banyak permisi lah ya kan habis dari ceritain itu mobil kan mau gak mau gue nunggu pagi bang dari situ kan cuma kan gue mikir kok gue nunggu pagi ya gak ada gue nginep di tempat orang gue gak enak takutnya juga kepala yayasan gue nanyain bang gitu doang nah dari situ gue minta tolong nih bang sama orang situ ada yang kenalan ustad apa enggak mungkin gue bilang pak kalau ada kenalan ustad saya minta tolong pak apa coba tolong lihat ya kan siapa tau ini mah bukan gangguan dari mesin siapa tau gangguan dari makhluk-makhluk hituan ya kan yang tadi si bapak-bapak ini dia bilang katanya kalau saya gak ada kenalan kan katanya kalau buat hitungannya bukan orang pinter ya bang gue bilang ya orang bisa gitu ya kalau kita bilang ya orang pinter berarti kita yang bodoh iya betul iya kan nah kan gue bilang kayak gitu kalau bisa ada kalau ada kenalan orang-orang pinter atau ustad tolong panggil gue gituin kan tolong panggilin gue juga sebenernya enak-enak sih bang enak-enaknya apa gue takutnya gak ada duit buat ngasih dia apa iya iya sedangkan gue juga gue megang duit cuma buat bengsin doang bang nah dari situ kan gue minta tolong ngasih ada nih orang ketok magic bilang ada kan ini sini dia bilang ketemunya nih yang si Ewi montir ini yaudah tuh akhirnya panggil kan gue sempet bilang bang ganggu enggak kayak ya kang masalah udah jam segini kan apalagi udah malam gak enak enggak kang katanya gak apa-apa dia juga belum tidur pasti di rumah ada yaudah tuh mau gak mau gue kesana bang manggil gue minta tolong kan gue ceritain langsung yaudah ayo kita kesana akhirnya gue dateng ke ketok magic gue balik lagi dilihat lah tuh bang mobil kata si ustadznya ini bukan ustadz sih gue bilang emang sih setelahnya kayak ustadz ya bang iya cuma ya bisa lah kayak gitu ya pas dipanggil dari situ dia langsung bilang begini bang ah ini mah pocong yang ini yang ada di mobil nih ya tanya tuh lagi disitu tuh ditunjuk sama dia bang tuh disitu tuh dibelakang kan dibuka bagasi bang tuh pocong tuh disitu tuh ya orang pada melongo bang gue gak mau gue penasaran ya bang gue orangnya penasaran ya gue samperin lah nih orangnya si orang pinter ini gue longo ke gini bang ih kagak ada bang cuma dia bang liat kosong gitu cuma keranda doang kosong iya keranda doang tok keranda kagak ada pak gitu kan kagak ada pak itu masa kamu gak liat gitu dia itu tuh itu lagi disitu tuh jadi duduk jadi dia duduk di pas di ini bang yang kan ada buat jagaan jagaan buat yang kayak orang pasien sakit atau meninggalan dibelakang buat nemenin jadi duduk disitu katanya habis dari situ gue bilang pak kalau bisa tolong giniin pak usir gue bilang gitu kan tolong bersihin iya nanti saya usir saya coba segala macem tuh wah gue gak tau dia ngapa-ngapain jadi dia masuk ke mobil bang masuk ke dalam nih cuma bagasi menetetep dibuka dimasuk ke dalam gue gak tau dia ngomong apa keluar lagi nih dia katanya kang sini kamu langsung iya kang kenapa langsung gue bilang ya iya pak iya pak kenapa tadi kamu lewat itu gak misi ya sih kelaksan pak gitu kan saya kelaksan enggak kamu gak misi katanya kok gak misi langsung gue bingung kan paseng kayaknya gue kelaksan bang hitungannya ya walaupun kita gak bilang teriak misi seenggaknya gue ngelakson kan katanya kan ngelakson juga kita ibarat katanya kayak tanda permisi ya kan hasilnya mati gue gue tadi ngelakson tapi kok dibilangnya gak permisi gak tau ya bang katanya dia kiinjak bang dia nyakiinjak kakinya apa kelindes gitu kelindes sama mobil gue ya kan gue emang gak ngeliat bang ya walaupun gue ngeliat juga pasti kan gue ngindar bang jangan ya jangan kan begituan gue ngeliat kucing juga pasti gue ngindar iya betul ya kan kecuali kalau tikus sih susah dia emang nyelonong aja nyelonong aja remote kontrol minta maaf kalau emang saya salah kalau misalkan saya nginjak dia yaudah sini kamu ikut saya akhirnya gue masuk bang gue masuk gue minta maaf disitu di mobil itungannya gue ngomong kayak orang gila bang gue ngomong dewek sama itu ya keranda dong ya gue ngomong ke keranda beginilah ya maksudnya ngeliat ke keranda ya cuman gue ngomong dewek ke keranda kayak orang gila bang itungannya iya siapa gitu saya minta maaf kalau emang saya salah ya gak ada apa-apa gue liat cuma kain yang hijau dong oh kain hijau yang tudung itu ya iya yang tudung itu doang yang gue liat itu doang kan habis dari situ langsung udah nanti saya ingin kamu tunggu aja insya Allah bisa ada yang bersih ya gue nungguin bang disitu gue nungguin gue masih nyantai lah tuh sama si ini juga kan sama si bapak-bapaknya ini terus bapak-bapaknya juga tenangin gue bang udah kang tenang bisa ini bismillah bisa pulang sekarang iya pak saya juga mau pulang jangan sampai nginep disini gak enak juga maksudnya kan apa yang nginep di tempat orang juga takutnya juga saya ditanyain pak sama yang punya mobil langsung bapak-bapak itu nanya lah katanya ini emang mobil apa punya pribadi apa ini ini saya ya ya asan pak katanya oh ini emang ngantre dari mana katanya gue kasih tau kan bang dia nanya ya ini menurut gue gak penting ya dia nanya katanya ngantre dari mana kemana yang bapak-bapak yang itu mah yang apa yang bantuin gue itu yang pertama dia gak tau bang bukan yang montir yang temennya yang montir dia nanya dia emang gak tau kalau gak kenal dia hitungannya masih almarhum cuma yang montirnya kenal emang gak jauh bang dari rumah si almarhum si montirnya ini hitungnya gue waktu gue nampar si montir itu cuma beda arah doang kalau ke rumah si almarhum kanan gue agak lurus sedikit disitu terus dari situ keluar nih si orang bisanya ini ya kan udah tenang katanya bersih gue tenang bang alhamdulillah dalam hati kan gue nyebut ya gue bilang makasih juga kan cuma gue mikirnya gue gak ada duit bang gue mau ngasih apa ya sedangkan ada juga buat bengsi mau gak mau gue cuma beliin rokok dong bang gue beliin rokok nih semua ya alhamdulillah sih diterima ya gitu ya ya gue kasih tau juga pak saya adanya segini saya gak bisa ngasih apa-apa saya cuma bisa kasih rokok ya mudah-mudahan apa saya ngasih ini juga buat bapak ya berarti lah hitungannya kan langsung gak apa-apa kan gak usah itu buat akang aja pegang buat pulang langsung enggak pak hitungannya saya balas budi lah terima kasih langsung emang mau pulang jam berapa kan katanya ya kalau bisa sekarang sih pak kalau emang mobil udah bisa ya udah coba kamu coba dulu kata si orang bisa ini mobil masih gak mau nyala tuh bangku kontak gue bilang kan pak masih gak mau nyala pak mobil nyamperin lagi nih si ini si orang pintar ini orang bisa mobil mobil ini bang digeprak ambulannya digeprak pakai tangan dia langsung mobil begitu bang goyang gigi masih kayak goyang begitu gue gak tau dia pocongnya ngamuk apa gimana ya ya mobil kayak digoyang-goyangin begini nih goyang gitu ya goyang begini itu cuma sekali nepak begini itu juga yang pada duduk nih montir juga sama bapak-bapak ini pada bingung pada nyebut asaf lo jim asaf lo jim ada begitu semua bang ya temen gue menangis dia juga mau pulang gue juga mau pulang bang emang dia doang kan gue mikirin udah tenang aja pelu ntar kita pulang gue mau pulang gue takut nanti gue takut bukan lo doang gue juga jadi gue aja juga kebawa takut bang gara-gara dia gara-gara dia nangis gue ngeliat tuh bang itu itu mah semua bang semua mungkin ya yang ngeliat ya kayak asap putih bang terbang gitu tuh dari mobil keluar ke apa ke pulau nasep gitu ya kayak ke pulau nasep cuma agak tebel oh ya terbang dari bagasi berh keluar ya itu mah dia juga temen gue ngeliat temen gue bilang kan temen gue ngikutnya kesini temen gue bilang kayak gitu juga putih-putih putih ya orang-orang juga pada ngeliat ini asap lo jim asap lo jim tunjuk bang asap lo jim asap lo jim cuman nyebut pada nyebut ya gue juga nyebut gue begini kan asap lo jim ya jiban lah mati gue bang gue nyebut asap lo jim mungkin ini kali apa gue mungkin mikirnya itu udah sosok yang itu gue nyoba kan bang pas si orang bisa nyini bilang katanya coba kan sekali lagi bismillah kamu doa kamu doa iya pak gue masuk nih bang ke mobil bukan kota kan masih on tadinya kan gue matiin gue starter lagi bang nyala bang nyala normal normal tadinya mau pas di starter ya cetak cetak begitu doang iya cetak-cetak doang ke gua eh ngapa ya mobil udah mati gue pas pertama mati nih bang ya pas mobil itu nyala senengnya gue udah kepad tau bang udah bang kan habis dari situ kan gue bikin rokok bang gue pamit gue pamit gue bilang makasih ya gue juga gue bilang maaf kalau udah ganggu apalagi kan udah malam begini katanya gak apa-apakan kita sama-sama bantu katanya ya buat si bapak-bapaknya ini kalau akangnya juga yang nonton sama Pak Ustadz saya terima kasih udah dibantu sebelumnya saya juga mohon maaf cuma bisa kasih sedikit gitu yang gak bisa ngasih banyak ya semoga diterima lah pemberian saya gitu sudah diterima dengan ikhlas dari situ gue jalan pulang nih bang itu jalan pulang gue kiranya udah aman bang tetep bang gue diganggu sampe tanggrang gue diganggu pocong lagi pocong kuntilanak maksudnya ngikut di belakang? ngikut di belakang kalau emang kalau kuntilanak gue udah ngeran bang karena yang di mobil itu yang menjaga kuntilanak ada penunggunya kuntilanak penunggunya kuntilanak itu cewek maksudnya dulu ada korban cewek bang kok cewek kecelakaan korban kecelakaan korban kecelakaan ya ceweknya kecelakaan mati di tempat di tempat di dalam ambulan atau di pas lokasi di jalan di lokasi jadi pas lewat itu kondisi kondisi udah meninggal dunia kelindes mobil truck bang katanya jadi waktu itu kan yang bawa temen bang sebelum sebelum gue nih bang temen yang bawa kayaknya itu temen bawa jenazah jenazah cewek meninggal di tempat di lindes truck nah pas dia bawa itu sebenarnya cuma cewek pake satu bang yang sebelah kanan sebenarnya waktu dibawa ke rumah si almarhum ke rumah almarhum si cewek nih bang ya gue denger cerita dari temen yang itu sebenarnya gak kebawa gak kebawa turun kan bersihin bekas darah bang pas dicuci dibuang besoknya balik lagi bang itu sebenarnya ke dalam mobil lanjut lagi nih bang ceritanya ya pas gue jalan dari situ wah itu kacau sih bang kata gue pas di jalan nih bang tuh selama di cipu larang bang tuh kurang tuh begini-gini bang belakang tuh gimana sih kayak kayak pintu digoyang digoyang-goyangin ya bang cipu larang kan jalanan jelek sejelek-jeleknya juga semangat sih bang namanya itu masih oke lah ya kan paling gelombang-gelombang dikit sama tambel-tambelan dikit ya ya begitu bang temen gue mau megangin tangan gue baik begini nih gara-gara ini gue jadi iseng juga jadi kebawah-hawanya dia jadi iseng jadi iseng juga jadi takut doa aja apa doa lu gak usah begini gue juga iseng gue gituin kan lu gak usah begitu doa lu punya Tuhan ngapain sih lu pakai begitu gue takut gue jadi domel-domelin doa sama dia gue takut ya lu kalo emang takut gue bilang lu doa lu masih punya Tuhan lu islam gue gituin kan lu doa yang lu bisa gue gituin kan gue aja doa terus nih dalam hati gue lu gak usah begini kalo lu begini gue gak usah jadi malah takut gue gituin kan dia tetep bang nangis dia gue gak nangis karena menurut gue udah biasa kayak gitu kalo cuma diganggu-ganggu gitu ya pas gue ngeliat sepion tengah bang ya kuntilanak bang di tempat keranda di atas keranda di atas keranda di atas keranda kok itu lagi begini bang ke arah ke depan ya begini maksudnya ngadinya ke depan kayak penumpang oh iya kayak penumpang kayak penumpang begitu iya diam gitu jalan-jalan nyemplaknya di atas bukannya nyemplak ya duduk gitu ya duduk di atas keranda iya pas belokan begitu lakukan begitu duduk begini bang dia emang gak gue gak bilang ke dia kan celeng kali kalo gue bilang ke temen gue kan habis dari situ gue ngeres nih bang gue ngeres ya kan dari situ kan gue yang masih berlanjut bang itu gue yang keranda gue sempet ngeres gue gak tau di kilometer berapa ya gue ngeres disitu gue makan bang kan mitosnya bang katanya kalo kita makan jangan apalagi bawang bulan ya jangan deket tempat makan katanya bisa sial gitu ya katanya penghunjungnya bisa sepi nah makanya gue agak jauh bang ya kan disitu kan namanya apa rest area gitu ya ada security nya bang ya kan yang buat jaga-jaga kan pas gue lagi makan itu security keliling nanti ngeliat pocong juga bang ngeliat pocong di mobil ya cuman kan dia kan gak tau itu sebelumnya siapa yang bawa kan mobil dia cuman katanya ngeliat pas gue balik katanya kan jadi gue mau balik arah ke mobil nih bang kan 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 katanya kan katanya kan ada pocong kan katanya ada pocong pocong di mana kan di mobil kan di sebelah mana kan dia itu di ini supir dia bilang ini supir katanya gue bilang gitu itu mudah biasa kan udah gak heran mukanya hancur kan iya sama apa yang sama dong buat yang di jembatan itu apa yang nguntir liat mukanya hancur dia bilang itu matanya copot bang bukannya copot ngampleh gitu ya nyangkut masih nyangkut cuman kayak kepegang gitu doang matanya kesini gue kan ngilangin rasa takut gue bang ya ya gue biasa aja gue bilang gendak kan gitu kan udah biasa sering saya kan gue gitu enggak cuma gue sambil ketawa-ketawa nih bang maksudnya buat ngilangin hawa iseng temen gue gak mau balik bang pas si ini cerita begitu betah di res area apa gimana iya gue gak tau ya kan kalau gue nungguin pagi juga iya gila aja bang iya lah gak harus seberapa jauhnya sih bang ke panggrang iya iya tuh gue kan iya gue ngak mukanya juga emang bener-bener ketakutan bang emang dibocanya penakut iya karena kan gue bilangnya waktu sama dia kan gue bilangnya jalan-jalan iya bukannya nganter jenazah nah pas dari situ gue balik nih bang pokoknya gue baca apa yang gue bisa baca di jalan tuh tetep gangguannya tetep ada gue lagi nyetel musik nih bang pake hape tiba-tiba langsung keganti bang jadi apa? kegantinya kayak ada yang tawa tawa maksudnya kuntilanak atau apa? kayak kuntilanak gue gitu tawa ladehnya kayak samar-samar gimana sih? kayak suara cowok bang agak-agak nyeremin suaranya ya gue puluhnya gue kecilin bang tetep masih ada poluhnya gue nol kan ya? gue kecilinin nol itu suara gak sih bunyi bang? seharusnya gak bunyi ya gimana sih? kayak-kayak-kayak-kayak bunyi begitu bang kayak-kayak kita kayak dikerjain aja udah gue cabutkan hape tetep masih bunyi gue masukin lagi nih hape ya tetep masih tawa terus iya sama gue jahilnya sih boleh lah jahil cuma gak segininya lah gak tau gue kan kan emang lampu rotator waktu itu gue matiin bang yang di atas tuh yang merah gue matiin gue gak nyalain gue jalan tuh ya gue gak tau tuh pokoknya temen gue yang digangguin pas nyampe asan temen gue udah nunggu tuh disitu lagi ngopi lagi di aja juga abis bersihin mobil abis ngecek mobil juga kan langsung gimana aman kata dia alhamdulillah aman cuman tadi mobil trouble trouble ngapa mati yang gue sebut bang irpan ya temen gue yang ini yang dulu ngajak gue jadi superambulan dia nanya mobil aman aman sempet trouble tadi mati cuma alhamdulillah bisa mati kenapa dia nanya kan agak tau gue tiba-tiba doang mati temen gue cerita set bang kagak lagi dong ngikut-ngikut si sultan ngapa lo abis gue digangguin kata dia gak mungkin ngapa lo tanya sultan dia sambil tawa itu udah berani udah tawa-tawa gue udah kagak bisa dah gue ngejelasinnya gak mungkin apa temen nanya nih pocong sama biasa yang di mobil yang cewek iya ngangguin pocong dimana lo setelah habis gue dari pas di jalan dari pas habis ngantar jenazah gue habis gue digangguin saat adanya itu mobil mobil mati gara-gara dia kata orang bisa gue gituin kan gue minta tolong sama orang bisa mobilnya sempet gue bawa ke bengkel gue gituin kan cuman tetep orang bengkel gak bilang apa-apa mobil aman gue gituin kan langsung lo ngeliat gak temen bilang kan lo ngeliat gak di dashboard ada apa gitu kalau gak salah buku apa gitu dia bilang kan langsung agak tau udah nah pas temen nih bang nyamperin dia buka pintu pas di habis ngambil ini itu buku di belakang di pocong juga apa yang gue liat sama gitu ya di belakang tinggal pocong juga di belakang dia kan dia manggil ya dia gak takut bang sama gituan eh tan sini tan sini tan apaan lu mari mari orang betawi lu nyablak udah lu mari mari cepetan apaan sih gue jadi kan mobil ampulan markir depan gue kayak di depan gue begini nih dua dia manggil gue jadi gue pas gue duduk itu mantep keambulan lu sini sini cepetan cepetan pas gue nyamperin bang pocong pocong ah gue gak mau ngeliat gue gituin bang gue gak mau ngeliat gue udah ngeliat serius serius so tinggi what emang tinggi bang bukannya tinggi panjang gitu ya gede ya sama pelafon mobil ya mentok hampir mentok gue bilang ya emang gue ngeliat juga begitin apa yang gue liat besar gimana sih besar tinggi atau gue pusat apa yang sampe mari dalam hati gue sampe mari ngikutin gue bilang iya itu tadi yang gue liat udah gue gitin gue ngomong liat udah itu tadi yang gue liat kok ngikut sampe mari ya tadi gue mana tau orang tadi katanya udah dibersihin gue gitin kan dia manggil bang temennya temennya tetangga dia tetangga rumah dia emang orang gue bilangnya dukun sih mainnya gitu-gituan ya yang apa sih manggil yang segini gila lu ya lu lihat mobil apaan gak lu lihat mobil datang nih bang si ininya nih yang apa dukun bukannya dukun ya eh gue bilangnya apa ya orang spiritual lah ya kasar banget ya orang gituan lah dia datang ke mobil ini siapa yang bawa tadi gue bilang gue bang sini sini lu manggil lah lu udah lu gua sini lu apa bang lu sini gue habis ngomong-ngomong apa sih bang udah lu sini cepetan eh lu kok si taunya lu ya gue nyamperin bang no lu injek no kakinya jadi gue gita doang bang ya gue bang gak ngeliat bang gue bener-bener gak ngeliat no lu injek no kakinya ngikut no sampe mari ini gue tau nih dulu lu minta maaf cepetan cepetan lu minta maaf marah-marah nih abis lu kok minta maaf mobil nih untung mobil gak ngapain lu cuma digangguin gitu dong ya gue jauh-mauh-mauh gak temennya dia ya temen gue temen gue bingung kan ya kan maksudnya ya dia juga gak tau kan hitungannya belain gue gitu dia juga gak tau gak usah gue sampe diomongin gue gitu kan bilangin aja biasa aduh sini-sini lukun gue ya gue minta oke orang ya kan yang tadi gue bilang bang ya orang gila gue ngomong sendiri bang tadi gue juga udah minta maaf bang tadi juga mobil disana sempet mati bang gue gituin kan yang pas gue nganter pas gue balik itu mobil sempet mati gue udah minta maaf bang emang katanya kakinya kinjak gue gituin kan gue udah minta maaf ya gue disitu gue juga nangis siapa gue udah melomelin malah diomelin nih iya gue bilang ya tetangga sih emang lebih tua dari temen gue bang yang bang Irvan ini lebih tua dari dia kan apa udah minta maaf bang makanya kan gue bisa pulang katanya nih mobil emang tadi ada pocong katanya kakinya kinjak dijembatan enggak ini ngikutnya sama lu katanya gue udah bener-bener gue udah kagak bisa bang tadi ikan kalo emang gue salah gue minta maaf bang ya udah sekali lagi saya minta maaf tolong jangan ganggu saya lagi sama temen saya gue gituin kan tolong pergi dah dari mobil gue gituin kan udah bang gue bilang dulu seno-seno-seno katanya dan ninter urusan gue katanya jadi gak tau tuh bang dia ngambil minta garam ya sama temen gue tebarin garam bang gue bilang ya gak tau sih ya mitosnya katanya tebarin garam katanya bisa panas ya tetep aja gue mah ikutin aja pak kata dia ya terus ini lo ikut gue yuk nebar garam yuk katanya gue tebarin lo mobil garam besok mandiin in mobil katanya mandiin kata gue mandiin cuci kan ya lu mandiin in mobil lu salawatin lah lu apain katanya semuanya bang ya pas dari situ bang udah tuh mobil besok ya bang gue salawatin bang gue mandiin kayak orang bego ya salat bang emang kita udah kewajiban ya bagi umat islam ya salawat ya cuma kan sambil cuci mobil salawatin kayaknya seneng juga bang ya cuma kan kata dia salawatin kata dia ya gue udah gue ikutin apa yang dia bilang ya hitungannya kayak gue gak percaya sama Tuhan bang kalau gue begitu ya ya cuma kan ini mungkin satu-satunya jalan ya ya gue udah gimana gue udah angkat tangan juga bang udah bingung gue mau berbuat apa lagi aku akhirnya disitu sampe nginep bang gue nginep aja nih bang gue tidur nih kan gue tidur ada nih bang di ruangan nih ya itu pintu ada yang ngetok bang kan temennya dia udah balik nih temennya bang Irfan nih udah balik ke rumah katanya dia bersini mobil ya katanya gue balik ya gue ngeluarin lagi duit bang buat ngasih dia rokok gue ngeluarin lagi bang ya kata gue ya hitungannya gue juga minta tolong juga kan ya ya sebenernya emang gue gak manggil temen gue yang minta tolong ya cuma tetep gue kasih lah nih bang gue cuma bisa ngasih segini ya makasih ya katanya mobil dah moga-moga aja katanya aman nah gue tidur nih bang akhirnya kan temen gue gak jadi balik bang emang katanya lu gak jadi balik gue gituin kan kagak dah gue nginep aja deh sini sama lo katanya langsung enggak kalo mau balik gue antriin ya yuk agak-agak jadi kan gue kesitu gue juga bawa motor jadi dia nyamperin gue bang kayak ayasan waktu itu dia nyamperin gue kayak ayasan motor dia ditinggal di ayasan jadi kan kalo dia balik gue satu motor-satu motor nah dia isengnya pas di jalan katanya udah gue nginep aja dah katanya sama lo gue lagi arwani bang lagi main hape begini nih tok 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 gitu pintu temen gue nih yang bang irvan ini ya denger cuman gak salamualaikum gue bilang permisi nah kirain kan yang dikirain ini yang gue juga kira sama temen gue si yang punya ayasan nih Pak Haji kan pulang katanya kan dia pergi Pak Haji kali ini pulang pas dibuka gak ada siapa-siapa bang pas tutup lagi ketok lagi ya berapa kali ngetok ya lebih kali dari 5x tok 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 cuman gak assalamualaikum ya cuman kan kata gue orang namu juga gak mungkin jam segini walaupun Pak Haji juga pasti pulang juga assalamualaikum gak biasanya Pak Haji pulang kayak gitu iya pasti kan assalamualaikum bang terus dibuka lagi kagak ada lagi bang ya mau gak mau gue disitu pada salawatan rame-rame gue salawatan salawatan gak gak nyadar tiba-tiba sengah empat gara-gara capek yaudah ketiduran sendiri bang dari situ besok paginya mobil gue cuci alhamdulillah aman gak ada kejadian apa-apa lagi akhirnya sih gak tau pocong itu gak tau kemana lah itu ini pengalaman yang pastinya akan teringat terus gitu kan pasti inget pasti inget yang dimani dalam pengantaran jenazah itu pulangnya kan ada kejadian gini pasti kayak ngeleket aja gitu ya nah oke bang paling jauh itu nganter kemana bang entah itu pasien ataupun jenazah mungkin kalau jauh kayaknya jenazah kali ya jenazah sih bang kemana bang daerah Sidoarjo itu dari dari Kebun Yeruk Kebun Yeruk Jakarta Barat untuk ke Sidoarjo itu kan Jawa Timur lumayan juga lumayan lah oke nah tapi sebelum kita kulit ceritanya bang Sultan ini mungkin nanti kita tampilin ambulannya kali ya boleh jadi kan mungkin teman-teman semua bukan rahasia umum juga bahwasannya ambulan banyak yang ya begitu ya disalah gunakan nah kita bilang terus juga ada banyak yang menyalahi aturan kita tidak mengejudge ambulannya tapi oknum oknum betul oknum gitu ambulan tuh ya tadi karena kan sirinya warna merah ya apa straw boy straw boy warna merah tuh kan cuma dua tuh yaitu ambulan sama pemadam itu prioritas banget tuh nomor satu tuh nah itu dia walaupun ada presiden pun lewat presiden dulu yang di stopin ambulan dulu yang straw boy merah dulu apalagi kalau udah urgent nah itu dia dan pasti kan gue sedikit tau juga ada beberapa tipe apa namanya apa namanya sirina ya kode-kodenya kode-kodenya tuh ada teman-teman semua yang penting adalah ketika teman-teman semua di jalan ada ambulan terus suaranya kayak keras dan cepet intonasinya ya minggir deh gitu kan kasih jalan gitu kan misalkan pokoknya misalkan teman-teman ah gue gak tau disirin apa yudah minggir aja dulu gitu entah ada penumpangnya apa enggak udah minggir aja dulu minggir aja dulu entah itu dia misalkan ada yang pasien yang lagi kritis lagi yang ibu hamil kan bisa gitu ya mau ke rumah sakit atau mungkin dari rumah sakit ke rumah udah minggir aja dulu karena kondisi dia lagi sakit kan gitu kan jadi harus prioritasin kan urgent hitungannya harus sebar urgent lah gitulah nah masalahnya nyawa 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 itu kita gak bisa komen apa-apa teman-teman semua yang misalnya ada ambulan terus kita gak mau minggir wah itu kebangetan banyak sih bang banyak juga sih banyak juga banyak juga yang dimananya padahal ada apa yang motor yang awal tuh namanya tuh escort escort padahal ada-ada escort tuh ya itu tetep gak mau minggir tuh tetep banyak gitu kadang ada udah di kayak gitu ada yang ikutin ikutin kita mikirnya gini ya dia kan gak tau apa-apa gitu takutnya ntar malah jadi tabrakan beruntun bang iya betul ngekor ikutan ngekor ya iya kan kalau escort kayak gitu kan kita kan udah ada pelatihannya bang iya iya udah gitu harus geda itu banyak mental udah kuji gitu ya ini kalau orang yang gak tau maksudnya orang awam gitu ya main ngikut-ngikut aja tiba-tiba nge-rem jadi tabrakan sering bang begitu di jalan pernah ngalamin misalkan ketika urgent nih pasti kan ada beberapa momen yang lewat tol terus kondisi macet pasti kan entah itu di bawah jalan kita ambulankan ya pokoknya seluk-beluk untuk apa namanya ngebuka jalan ada gak bukan rombongan nih tapi dia ngikut gitu ada bang banyak cuma karena apa sih biar cepet biar cepet ngikutin rombongan ya ngikutin rombongan takutnya ntar malah jadi berakibatnya jadi fatal takutnya jadi ntar berakibat kena musibah apa gimana kita gak tau ya kita kan jaga-jaga doang bang iya yang bahkan plat RF pun gak boleh pakai strobo warna biru kan tapi gak tau lah kita lah gitu ya yang pasti ketika teman-teman semua ketemu atau papasan sama ambulan nih atau ambulan itu entah itu ngebuka jalan dan sebagainya jangan ngikutin dari belakang kalau itu bukan dari keluarga kan gitu biasanya apalagi kalau iring-iringan jenazah itu kan pasti pakai lampu apa namanya tuh yang dua tuh hazard iya hazard biasanya kita biar cepet ikut barisan nyalain juga pura-puranya jadi keluarga iya betul iya kan sering banget itu sering nemuin karena sering nemuin dari depan gue tiba-tiba ke kiri nyalain itu kan otomatis bukan keluarga kalau saya kalau kayak gitu bang kalau gue nih ya gue pasti berhenti gue turun gue ngomelin bang iya sih itu sih keluarganya bukan gue tanya kalau bukan keluarga ngapain harus ikut-ikut jangan kamu cuma buat kecepat buat ikut cepat biar gak kena macet kamu ngikut saya gue bilang takut nger malah ada apa-apa di jalan gue gituin kan bang kadang ya udah pas baru buka jendela udah yang begini mau lu jadi anggota mau apa kata gue bukannya gue nantang ya gue gak tau masalahnya bukan dari keluarga bukan pihak lu kalau lu mau jadi kalau lu gak mau macet gitu ya lu mau kayak pesawat pribadi betul jet pribadi rapi amat lagi mau jual pribacetnya tuh lu kok kagak mau macet jangan tinggal disini di hutan ya bang apalagi Jakarta ya Jakarta ya kan Jakarta mah gak ada kata gak macet pak tiap hari pasti macet senggol-senggolan juga ya nama Jakarta mau ngomel gimane terima resiko terima resiko long pengen gak macet kapas onol kalimantan kan gitu pokoknya kadang aja bang ambulannya aja yang udah nyalain siri namanya di Jakarta macet kena betul sih jangan kan ambulan pemadam polisi presiden aja kadang kena macet kalau gak pake apa iring-iringan patual ya kan wah itu jadi kesimpulannya adalah untuk teman-teman semua yang ngeliat ambulan di jalan dan sebagainya gitu kan prioritasin dulu mereka gitu kan entah itu ngantar pasien entah itu pulang dari rumah sakit entah itu ngantar ke rumah sakit atau mungkin dia lagi ngantar di dalam itu ada jenazah gitu kan udah kasih jalan dulu buka lebar-lebar gitu kan dan juga jangan ikutin rombongan dari belakang kecuali bukan kecuali keluarga kecuali keluarga oke bang gue pengen minta kesano nih bang selama jadi profesi super eh super supir ambulannya kan ya gue ya mungkin teman-teman juga semua juga bisa menyimpulkan ini kan profesi yang mulia eh gitu ya yang dimandangkan nolong orang gitu kan nolong yang mungkin yang tadinya gak bisa selamatkan jadi bisa terselamatkan gitu kan mungkin yang kalau kita berbicara takdir ya udah diselamatin tapi meninggal di ambulan itu kan kita gak ada yang tau ya tapi kan kesano nih bang selama menjadi profesi sebagai supir ambulan itu apa bang kesan-kesannya bagi gue ya bang ya selama gue di ambulan ada pahitnya ada enggaknya sih bang kadang banyak lebih banyak pahitnya sih bang lebih banyak pahitnya tuh maksud gue kadang nih penumpang gitu ya maksudnya dari pihak si almarhum apa pihak pasien gitu minta cepat tapi gerang gue udah cepat gue udah ngelomelin ada gitu ya ada bang kadang juga kan kita kalau emang bener-bener dia minta bener-bener ekonomi gitu ya gue nolong gratis gitu ya tanpa minta biaya spesial pun apa tanpa gue budgetin gitu kadang diomelin juga atau gue ya maksud gue kan udah dibantu gak usah banyak ngatur gitu ya kan kita juga kan tau bang ya kan tau selah-selahnya juga kita juga kan sekencang-kencang kita bawa mobil juga kita pake piling bang gak asal bawa ya kan kita juga pas masuk disitu juga kan di uji juga bang gak sembarangan ada pelatihan lah ya iya gak sembarangan apalagi kan yang hitung aja jarak mobil ke mobil kita nyelip sedikit aja kan harus dapet gimana nih caranya nih ya kan kadang kita ngelawan arah kita juga kan kalau ngelawan arah kita iseng juga bang kalau apa kalau gak ada yang awal depannya kadang tiba-tiba mobil nyelip takutnya pala sama pala iya kan jadi itu buat apa kalian nih jangan mikirnya kadang si Rina mobil juga bunyi ambulan tuh si Rina ambulan bunyi kosong itu cuma buat pamer enggak kadang dia buru-buru dia nyalain itu dia buru-buru dia mau jemput pasien bisa jadi rata-rata kalau yang itu mah yang cuma nyalain biar cepet doang kadang apa sih bang ya biar nyari sensasi doang sih itu oknum lah ya kita tidak mengejudge ambulannya oknumnya gitu gak ngejudge maksudnya juga gak ngejelekin juga iya betul cuma waktu pernah kejadian yang covid tuh bang yang di Jakarta tuh yang ambulan yang ngiling katanya yang gak taunya dalamnya kosong nah itu juga kalian jangan jangan langsung ngejud itu ambulan cuma nyari sensasi kadang juga waktu jamannya covid kan hitungan jam apa hitungan menit itu ambulan pasti lewat siapa tau dia mau jemput pasien bisa jadi kan bang mau nganter juga iya bisa jadi mau nganter jangan langsung kadang juga sering bang kalau lagi di jalan nih mobil gak dibukain ambulan gak dibukain jalan kadang malah dipakuiin kadang kadang nih udah di klaksoni segala macem udah suruh minggir pake toa nih kita pake suara tetep bang gak mau dikasih ya bukan gak jelekin ini juga ya pernah nih bang kita ngelawan arah nih macet nih posisi itu di daerah puncak bang itu plat RF dah oke dia nyalip kan hitungannya kan disini udah kena macet dia pake strobo dia nyalain si Rina gue posisi gue ngelawan arah nih sama dia gue udah ngedim lampu kan si Rina juga nyala waktu itu tetep bang gue gak dikasih jalan dia gak mau minggir gue bilang ya kalo gue sih tetep bang gue aduh begini karena kan itu jalan lu juga udah ngelewatin marka jalan dia juga udah salah betul sedangkan apa yang harus pake strobo itu mobil polisi ya kan ambulan pemadam pokoknya mobil-mobil yang bener-bener emang udah ada undang-undangnya sebenernya kan gak bisa plat biasa pake lampu strobo pake sirine kan ada undang-undangnya bang udah gitu kadang disalahgunakan juga tuh kebanyakan begitu kadang juga orang bikin plat bohongan plat palsu RF ya kan RF berapa sih kata gue ah kata gue kalo lagi bawa ambulan gitu ya mau lu RF mau apa juga kalo emang gue lagi arjen lu mau anggota kayak gimana setelah apa mau lu presiden sekalipun gue emang bener-bener penting gue pasti minta gue juga pasti kan dari tau gue minta tolong kasih jalan ini ya izin minta izin gak mungkin gue langsung nyerobot aja kan ya hitungannya kita kayak waktu pernah bang gue iring-iringan apa gue ambulan gue lewat iring-iringan presiden lah bukannya presiden sih RI2 oke kayak kan wakil presiden gue dari belakang gue udah minta minta izin kan namanya dari polisi kan pasti kan pake toa juga bang pake AT tuh maksudnya pake AT suruh minggir akhirnya gue di bukain jalan sekelas RI2 itu ya hitungannya wakil presiden aja ngasih jalan tau kalo emang itu prioritas kenapa yang bukannya merasa anggota tapi rasanya udah kayak anggota iya betul iya betul makanya ya ampun iya tergantik tangkep aja ciut klarifikasi koboy itu koboy koboy jalan iya koboy koboy jalan oh iya 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 tembakan cuma korek tembakan korek keneng ya laganya tangan-tang-tang apapun itu di jalan maupun anggota ataupun presiden pun ambulan nomor 1 dan juga pemandam itu nomor 1 gitu kan oke misalkan nih bang temen-temen semua butuh unit ambulan nih bang entah itu pengantaran jenazah entah itu mau ke rumah sakit atau mungkin mau jemput dari rumah sakit ke rumah bisa hubungin ke abang atau gimana nih bisa ke saya bang instagram instagram ada bukan instagram apa instagram ini ya ambulan ya instagram saya bisa dari situ dari nomor saya juga bisa ke temen saya juga bisa nomornya nanti kita cantum di bawah video deh boleh bang jadi saya gue yakin banget nanti akan kita juga ya namanya kematian kan bang pasti ada gitu kita gak pungkiri juga sewaktu-waktu temen butuh gitu entah itu sodara temen kerabat butuh unit ambulan gitu kan ya bisa langsung aja tuh hubungin bang sultan bisa kontek kontek gue juga bisa temen gue juga bisa ada IG ataupun nomor HP ya oke sekali lagi terima kasih banyak nih bang sultan ya udah memberikan pengalaman yang cukup luar biasa yang dimana mungkin banyak sekali yang nyawa ditolong oleh bang sultan dalam artian dari tempat keselakan ke rumah sakit ataupun dari rumah dari rumah ke rumah sakit gitu ya dan ingat temen-temen semua cerita dari bang sultan ini bukan untuk nakut-takutin temen-temen semua nih ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirat terima kasih banyak bang sultan alhamdulillah wongkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati